Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Dhani Jiwa Muda Sukabertani kali ini Saya akan berbagi tip bagaimana caranya memperbanyak bahan bonsai bugenfil atau bunga bugenfil Dengan cara stack Jadi sahabat semua, seperti dilihat bahwa bunga bugenfil ini memiliki berbagai macam warna bunga Jadi sangat cantik tadi dijadikan bahan bonsai Jadi sahabat semua, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya memperbanyak bahan bonsai bugenfil dengan cara stack matang Jadi sahabat semua, jangan kemana-mana yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Ingat, subscribe gratis Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video baru dari Jiwa Dhani Oke sahabat semua, stay tune di channel Jiwa Dhani Ya sahabat semua, jadi ini adalah bahan stack dari bunga bugenfil Jadi ini saya akan nanti stack ya sahabat semua Jadi ketika kita memilih bahan stack bunga bugenfil, pilihlah yang batangnya cukup tua atau lumayan tua ya Jadi jangan terlalu mudah Ini mudah ya, ingat dilihat sahabat semua Ini mudah dan ini yang tua Jadi pilih yang sudah berwarna agak hitam kecoklatan seperti ini ya Jadi ketika kalian pilih yang terlalu mudah Maka nanti bisa busuk ya Jadi tidak akan tumbuh Dan malahan ini akan menyebabkan busuk Karena batangnya ini terlalu mudah Jadi sahabat semua Ini adalah bahan dari stack bunga bugenfil yang ID-nya es krim ya Jadi masih jarang yang sahabat semua yang memiliki bunga bugenfil dengan ID-nya es krim ya Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah Kita runcingkan pada bagian bawah dari bahan stack dari bugenfil ya Jadi kita runcingkan seperti ini ya Sahabat semua Bisa dilihat Ya Nah seperti ini sahabat semua ya Kemudian disini seperti biasa saya menggunakan perangsang ya Jadi ini adalah perangsang alami yang dijadikan sebagai perangsang akar Untuk nanti kita dalam menyetek bunga bugenfil ya Jadi ini adalah Ada yang tidak tahu ini apa Ya jadi sahabat semua Sudah pasti mengenalnya Ini adalah bawang merah ya Jadi bawang merah ini sangat ampuh sekali dijadikan sebagai perangsang akar ya Jadi saya sudah sering membuktikannya bahwa Perbandingannya dengan memakai bawang merah Dengan tidak memakai bawang merah itu Sangat kelihatan sekali bagaimana pertumbuhan dari akar Tanaman yang ingin kita tanam Oke sahabat semua Jadi kita belah ya bawang merah ini menjadi dua ya Kemudian kita oleskan ya Kita oleskan pada bagian ujung dari setekan bugenfil yang akan kita masukkan ke dalam tanah ya Jadi seperti ini ya Nah oke sahabat semua Seperti ini kita biarkan dulu Kita gosok-gosok Sampai merata sahabat semua ya Nah kemudian kita taruh ya Biarkan ini sampai kering dulu ya Bisa dilihat ini sudah basah semua ya Ujungnya sudah basah Kita biarkan ya Jadi abis digosok-gosok Sudah ujungnya sudah basah Kemudian kita biarkan dulu sampai kering ya Nah disini saya menggunakan media ya Jadi media yang saya gunakan Bisa dilihat sahabat semua ya Jadi disini ya Saya hanya menggunakan media tanah gembur yang dicampur dengan pasir ya Jadi gunakan tanah biasa Jangan pakai pupuk kandang atau pupuk kompos ya Jadi kalau kalian pakai pupuk kompos atau pupuk kandang ya Itu pasti stekan kalian itu akan busuk ya Diingat Pasti akan busuk Karena apa? Karena dari pupuk kandang itu akan menyebabkan panas ya Kemudian panas itu akan menyebabkan kebusukan pada bahan stek yang akan kita tanam Ya jadi dia tidak akan tumbuh Malahan yang terjadi itu adalah busuk ya Jadi disini saya menggunakan media hanya tanah gembur Dicampur dengan pasir kali sedikit saja ya Jadi sahabat semua ya Untuk kita menyetek ya Jadi disini Karena Dilihat kita Banyak ada di sekitar kita Banyak ada sampah plastik ya Jadi disini saya menggunakan Seperti ini ya Bekas minuman Plastik ya Bekas botol plastik dari minuman ya Jadi mumpung ini banyak ada Daripada terbuang Tidak terpakai Mencumari lingkungan ya Ya ikut-ikutlah kita menjaga lingkungan Jadi kita pakai untuk Memperbanyak dari bahan bonsai bougainville ya Jadi Daripada terbuang ya Jadi nanti kalau sudah tumbuh Kita gampang ya Kita pindahkan ke pot yang lebih bagus Oke sahabat semua Sekarang kita masukkan ya Masukkan medianya Seperti ini Ya Nah Ya Sudah Ini sudah separuh masuk ya Seperti ini Kemudian kita masukkan Ingat Ya Ini ujungnya sudah kering Tadi ujungnya basah Sekarang sudah kering Ya Sekarang Nah kita masukkan ya Jangan ditekan ya Ditaruh seperti ini saja Kalau ditekan nanti Lapisan-lapisan dari kambiumnya itu akan rusak ya Jadi Tinggal kita masukkan saja ya Masukkan tanahnya seperti ini Ya Dipencet-pencet Oke sahabat semua Dipencet seperti ini Jangan ditekan ya Nanti menyebabkan kambiumnya itu rusak Nah Seperti ini sahabat semua ya Sangat mudah sekali ya Nah Kalau sudah seperti ini Sahabat semua bisa tinggal Menyiramnya ya Cukup disiram sekali saja ya Kemudian nanti Kita apa namanya Sahabat semua bisa cek dan kontrol Kalau sudah memang kering Baru disiram Jangan sering disiram Kalau sering disiram Yang terjadi juga adalah Kebusukan ya Jadi ini bisa disungkup Sahabat semua Kemudian ada bisa Sahabat semua taruh di tempat yang agak teduh sedikit ya Jadi Seperti ini ya Sahabat semua Ya Nah Ya Ya Jadi Sahabat semua seperti ini Kemudian tadi saya lupa ya Ingat ya Lubangi pada bagian bawah dari botol mineral ini ya Jadi agar airnya itu langsung Langsung poros ke bawah Jadi dia tidak akan tergenang pada bagian pot ini ya Jadi Kalau airnya tergenang ini bisa menyebabkan kebusukan Oke sahabat semua Sekarang kita siram ya Kita siram Nah ya Kita biarkan ya Sampai Meresap ke bawah ya Ya sudah Ya kita taruh seperti ini sahabat semua Ya Kemudian Saya disini Menyungkupnya ya Agar dia Mengurangi penguapan juga Ya Nah disungkup saja seperti ini ya Kemudian Ini ditekan Agar tidak goyang Kalau goyang juga Tidak bisa hidup Ya Jadi ditekan Nah Ya Tepat semua Itu tadi tipsnya ya Jadi disini saya sudah memiliki Stekan yang sudah jadi Kita bongkar ya Ya Jadi sahabat semua Ini adalah Stekan dari Bougainville Ya Jadi bahan bonsai Bougainville Kita bongkar ya Lihat batangnya ini Kecil ya Ini adalah Bunga Bougainville Yang berwarna Gold Atau kuning ya Jadi kita bongkar Ini beneran hidup Atau tidak ya Jadi saya tidak bohong ya Jadi ini 100% Keluar akar ya Bisa dilihat Ya Sahabat semua Saya bongkar ini ya Nah dilihat Wais Ya Bisa dilihat sahabat semua Ya Ini akarnya Nah Ya Jadi ini sudah Keluar akar Ya Sahabat semua Oke Ini adalah Bahan Bonsai Bougainville Atau bunga Bougainville ya Jadi Itu tadi Tips dari saya Semoga Bermanfaat ya Jadi Jadi jika kalian ingin Memperbanyak bunga Bougainville Sangat mudah Sekali ya Jadi bunga Bougainville ini Walaupun Batanya kecil Seperti ini Ya Tapi masih bisa Berbunga Rimbun Ya Jadi tidak perlu yang besar Jadi cukup yang kecil ya Walaupun kecil Tapi bisa berbunga Rimbun Tergantung bagaimana Kita Merawatnya Ya Jadi Sahabat semua Demikian Video kali ini Semoga bermanfaat Mungkin banyak kekurangan Saya mohon maaf ya Jangan lupa Kritik dan sarannya Silahkan Tulis pada kolom komentar Sampai jumpa Pada video berikutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan Video-video Terbaru Dari channel Jiwatani Oke Sahabat semua Sampai jumpa Pada video berikutnya Bye Bye